Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bersyukur kepada Allah, Allah telah menaktirkan kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa belajar Terkhusus kenikmatan yang luar biasa adalah belajar Al-Quran Belajar membacanya, belajar menghafalkannya, kemudian belajar tentang tafsirnya Dan kenikmatan kedua, Allah menaktirkan kita menjadi orang yang bersama-sama belajar tentang hadis Kebetulan, kitab yang dipilihkan semua atas izin Allah, kita menghaji kitab Sokhay Bukhari Ini adalah kitab nomor duanya umat Islam Kita tahu, perdoman pertama Al-Quran Dan kita tidak mungkin bisa memahaminya tanpa bantuan tafsir para ulama Dan Allah telah memudahkannya Dan kemudian atas izin Allah, atas remat Allah, entah bagaimana ceritanya Banyak inisiatif dari teman-teman takmir Yang menyodorkan atau kajian-kajian hadis Dan Alhamdulillah dipilihlah kitab Sokhay Bukhari Ini sebuah rahmat, sebuah nikmat Dan belum tentu apa yang kita rencanakan itu terlaksana Dan semua ini tanpa direncanakan Ini adalah sebuah kenikmatan dan murni Allah yang telah menentukan dan kita wajib bersyukur atas ini Kita nikmati kebersamaan kita Semoga kita bersama dunia dan akhirat Sama-sama dalam lindungan Allah SWT Amin Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Kita telah sampai dalam bahasan kitabul iman Kitabul iman setelah kemarin kita membahas bagaimana Wahyu pertama kali datang Sekarang kita akan membahas tentang iman Bismillahirrahmanirrahim Walal mu'alif rahimahullah Wa nafa'an nabihi wa bi'ulumi fitarini amin Kitabul imani utawi ikiku bab kang nerangakan iman Al-awwal utawi kang pertama Iku babu qawlin nabi Bab yang membahas Sabda nabi SAW Tentang dunia al-isamu ala khomsin Wahyu wa utawi iman Iku qawlin wa fi'lun Iman itu adalah Ucapan dan perbuatan Ucapan pertama yaitu Kalimat Orang yang kafir 70 tahun Ketika telah mengucapkan La ilaha ilallah Maka secara yuridis Dia telah diakui Sebagai orang yang islam Ada keterangan menarik Mengenai qawlin ini Banyak riwayat Ada yang mengatakan usamah Ada yang bukan usamah Suatu saat terjadi perang Antara kaum muslimin dan kaum kafirin Ketika orang-orang kafir terdesak Padahal sebelumnya ini Sudah memanah Menombak Bahkan sudah menyakiti Berbagai macam Alat Alat perang Ketika terdesak Mereka itu Ada salah satulah diantaranya Mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Usamah itu kan pejuang muda Cahnom itu agresif Minusnya Orang mikir dua kali Ini itu Cahnom Para orang tua Ngati-hati Ikin kopir Sehingga kadang-kadang Terkesan lama Cahnom itu agresif Gesit Tapi ya Ini kawung Kurang berpikir Berpikir tentang dampaknya Akhirnya usamah Mengambil inisiatif Alah ngomong-ngomong Itu penggal kepala Saking ngeneseh Terbawa emosi Dan berita ini Sampai kepada Rasulullah Ditegur usamah Wahai usamah Apa benar Kau telah Membunuh orang Yang telah Mengucapkan La ilaha illallah Sebagian riwayat Asyadu La ilaha illallah Usamah menjawab Iya Dia mengucapkan itu Hanya untuk perlindungan Nabi marah besar Tampak wajah ketidak Membongkes Orang seneng Wajah nampak Orang seneng Nikwan ketorong Kemudian Nabi Bersabda Kenapa tidak kamu Belah saja dadanya Dan kemudian Kamu lihat Apakah ia Mengucapkan itu Dari hati Atau untuk melindungi diri Sebagian riwayat lagi Mengatakan Jika kami Membelah dadanya Apakah kami Bisa mengetahui Bedanya iman Dan kafir Ya tentu Tidak bisa Terus Nabi Marah Seburuk-buruknya Kalian Adalah Kalian itu Juga tidak akan Tahu Mana hatinya Apa Apa yang ada Di dalam hatinya Juga kamu tidak Mengakui Ucapannya Ucapannya Akhirnya ya Terus Ini Kesalahannya Terdahulu Dimaafkan Lalu bagaimana Cara Menghentikan Kekafiran Tentu Dengan Mengucapkan La ilaha Il Allah Jadi ini Iman itu Pertama Dukur dari Ucapan Ada hadis Lagi Wa umir Tu'an Ahkuman Nasab Dohir Wallahu Yata Walas Sarair Kita Kata Nabi Saya Kata Nabi Diperintahkan Menghukumi Manusia Secara Dohirnya Saja Urusan Hatinya Allah Maka Dulu Ketika kita Ngaji Tafsir Dalam Ayat Ifkun Berita Ifkun Ada Suami Yang Betul-betul Memergoki Istrinya Itu Selingkuh Dengan laki-laki lain Ketika Disidang Di hadapan Nabi Ia bersumpah Padahal betul Dia itu melakukan Dia bersumpah Kalau dia tidak melakukan Ya Nabi Menghormati Pengakuannya Karena kita Diperintahkan Menghukumi Secara Dohir Wafi'lon Dan Perbuatan Nanti Perbuatan Orang-orang Yang Iman Akan diterangkan Dalam hadis Berikutnya Di antaranya Mangkana Yuminu Billahi Waliyah Akhir Faliakul Khairon Perbuatan Orang-orang yang beriman Adalah Kata-katanya Baik Dan Lebih baik Diam Daripada Menyakiti Orang Dan Masih banyak Yang lain Termasuk Menghormat Tamu Ini adalah Bagian Perilaku Fitlon Fitlon Dari Iman 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 itu Bisa Bertambah Dengan Taat Saya yakin Full Tapi nanti Sampai rumah Sampai Nanti Jagong Atau Nanti Besok Pergi Keluar rumah Tidak tahu Di jalan Melihat Apa Bisa Saja Low Lopet Ada yang mengatakan Iman itu Tambah Nah Yang sedang kita baca ini Adalah Semua Menunjukkan Dalil-dalil Iman itu Bisa bertambah Kalau bisa bertambah Berarti Secara hukum Usulfik Mafhum Kholafahnya Berarti Juga bisa Kurang Allah menambahkan Kepada orang-orang Yang mendapat Petunjuk Dengan Petunjuk Dan lain sebagainya Ini Semua ayat ini Memperkuat Tentang Iman Ini ada hadis Ijris Bina Nu'minu Saatan Duduklah Bersamaku Maka Kamu akan Iman Meski Saah Ini juga Nanti Menjadi Landasan Berarti Satu jam Imannya kuat Nanti Tahu-tahu Keluar Nongkrong Di jalan Lihat Wanita cantik Turun Kita langsung Baca Dari Imannya Babu Dua Hukum Iman Hukum Hadassanah Ubaidillah Bin Musa Kola Ahbarona Handullah Bin Abi Sufyan Antikrimah Bin Khalid Antik Bin Umar Radiyallahu Anhum Kola Rasulullah Ini Namanya Sanat Salah satu Klasifikasi Hadis Sohi Adalah Sanatnya Sampai Mutasil Buniyadin Bangun Apu Al-Islam Islam Al-Khumsin Yang atas Lima Perkara Islam Dibangun Atas Lima Perkara Rupanya Syahadati Allah Ilaha Ilallah Ya Iku Nyakseni Penyaksian Yen Orano Pengheran Kang Wajib Disembah Iku Mawjud Kejobo Namun Allah Wa Anna Muhammad Dan Lansak Teman Nabi Muhammad Iku Rasulullah Dari Utusani Allah Jadi Islam Dibangun Atas Lima Perkara Pertama Kali Adalah Ashadu Allah Ilaha Ilallah Setelah Seseorang Ini Mengucapkan Kalimat Syahadat Maka Secara Resmi Telah Masuk Di Dalam Teritorial Islam Artinya Apa Terjaga Darahnya Terjaga Hartanya Terjaga Kehormatannya Nek Mati Meskipun Durung Solat Waising Ucap Syahadat Ya Dia Wajib Menerima Haknya Sebagai Orang Muslim Dihormat Didusi Diulesi Dikuburkan Dan Didoakan Terus Syahadatu Allah Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammad Rasul Wa Iqami Solah Kemudian Setelah Orang Ini Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Yang Wajib Pertama Kali Dipelajari Adalah Tentang Solat Solat Ini Fondasi Jadi Setelah Resmi Menjadi Orang Islam Maka Dia Harus Membuktikan Keimanannya Dengan Solat Solat Itu Sebenarnya Bagi Nabi Bagi Sahabat Para Ulama Itu Adalah Sebuah Hiburan Berbeda Bagi Orang Awam Orang Awam Kadang-kadang Solat Itu Memang Kewajiban Tapi Seakan-akan Itu Menjadi Beban Nabi Nabi Ketika Sedih Arihni Bisholat Ya Bilal Hiburlah Aku Dengan Solat Semua Bacaan Solat Ini Isinya Itu Curhat Mengadu Kepada Allah Ketika Kita Tidak Tahu Kemana Harus Mengadu Ketika Telah Putus Harapan Kemana Harus Berharap Maka Solat Jawabannya Saat Kita Adukan Masalah Kita Kepada Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Segala pujianya Milik Allah Semua Makhluk Ini Sebenarnya Tidak Berhak Dipuji Dipuji Karena Engkau Itu Menutupi Aibnya Rabbil Alamin Ya Allah Engkau Yang memiliki Yang menjadi Tuhan Semesta Alam Ya Allah Kasih Sayangmu Cintamu Kepada Seluruh Alam Semua Engkau Cintai Makhluk Manusia Flora Fauna Yang muslim Yang kafir Semua Engkau Berikan Hidup Semua Engkau Berikan Rezeki Ini Cintanya Allah Al-Rahim Cintanya Allah Khusus Kepada Orang Mumin Kelak Di Akhirat Malik Yau Mumin Engkau Adalah Yang Merajai Di Hari Nanti Hari Ya Mula Yang Faum Malun Walab Banun Iyak 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 Astag Ya Allah Saya Tidak Tahu Harus Kemana Saya Berusaha Saya Benar-benar Terah Lelah Maka Hanya Kepada Engkau Kami Menyembah Dan Hanya Kepada Engkau Kami Meminta Pertolongan Jadi Sholat Itu Semua Redaksinya Dungo Sholat Itu Adalah Tempat Kita Curhat Kepada Allah Maka Curhat Yang Paling Aman Dan Nyaman Adalah Ketika Sholat Kepada Allah Curhat Kepada Teman Kadang-kadang Di lain hari Menjadi Lawan Seperti Arah Politik Kawan Menjadi Lawan Menjadi Kawan Ditutupi Siap-siap Ciduk KPK Dan Sebagainya Ribet Maka Bersimpun Curhat Hanya Kepada Allah Maka Ada Dalam Kitab Iyak Itu Ada Sebuah Redaksi Hadis Kullu Umati Mu'afa Ilal Mujahirin Setiap Umatku Itu Akan Diampuni Kecuali Orang Yang Terang-terangan Bermaksiat Salah Satu Implementasi Orang Yang Terang-terangan Bermaksiat Maksiat Bangga Dicerita-ceritakan Dalam Satu Metode Jujur Itu Baik Tentu Kita Mengakui Jujur Itu Baik Tetapi Dalam Suatu Tempat Kita Tidak perlu Jujur Artinya Mungkin ketika Ketika kita Kepada anak Tidak usah Cerita masa lalu Nanti akan menjadi Dampak Sistemik Anak Anak Itu Roh Pernah Kelakoni A Pernah Kelakoni Besok Dia akan Mendapat Pembenaran Kan begitu Maka Tidak usah Tidak ada manfaatnya Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Aku Buduh Aku Bukan tempat Curuhan Curuhan Tidak usah Kepada Allah Aku Ngaku Buduh Ngaku Dusa Kepada Anak Tapi Kalau Allah Subhanahu Padahal Kalau Anak Nanti Menjadi Alat Pembenaran Dan Seterusnya Dengan Seterusnya Ini Islam Sangat Lengkap Sekali Metode Lengkap Kita lanjut Yang Ketiga Babun Suatu Bab Umur Iman Kutawi Ikiku Bab Bira Bira Perkaranya Iman Firman Allah Laisal Birr Ant Wall Wujuhakum Kibala Al-Mashrik Wal-Maghrib Walakin Al-Birr Man Aman Billahi Wal-Yawm Al-Ahir Wal-Malaikah Wal-Malaikah Wal-Kitab Wal-Nabiyyin Wa-Ata Al-Mala Ala Khubbih Dhawil Kurba Wal-Yatama Wal-Masakina Wab-Nas-Sabir Wab-Nas-Sabir Was-Aidina Waf-Ir-Riqab Wa-Aqama Assalata Wa-Ata Az-Zagah Wal-Mawfuna Bi'ahdihim Idha Ahaduh Was-Sabir Na Fil-Baksa Iwad-Durra Iwahina Al-Baas Ula'ika Alladhina Sodak Wa Ula'ika Humul Mutakun Imam Bukhari Ketika menerangkan Perkara-perkara Iman Beliau Mengutip Sebuah Ayat Yaitu Ayat ini adalah Surah Al-Baqarah Ayat Ke-177 Kebaikan itu bukan Kamu menghadap ke Barat Ataupun ke Timur Atau sebaliknya Tetapi kebaikan itu adalah Iman Kepada Allah Dan hari Akhir Jadi kan Kulauan cerita Dalam ilmu Hakikat Atau ilmu Manteg Kebenaran Itu adalah Suatu hal Yang nyata Kebenaran Adalah Suatu hal Yang nyata Kebatilan Itu suatu hal Yang fatah Murgana Yang tidak pernah Terwujud Dan tidak akan Kembali Sebagaimana Firman Allah Wa ma'yu Badi'ul Ba'ati'u Wa ma'yu Itu Kebatilan itu Tidak pernah Wujud Dan tidak akan Kembali Contohnya Ini Kebenaran Yang paling hak Kebenaran Yang paling hak Dari yang paling hak Itu kan Ketuhanan Allah Subhanahu Bata'ala Jadi Kebenaran Allah Sebagai Tuhan Itu Sangat Absolut Kayak Jenengan Ngeti cat Warna putih Ngeti ketu Nekulah Warna ireng Jadi Orasa Dibayar Lain Jenengan Yakin Itu putih Itu ireng Karena Kebenaran Yang sangat Nyata Seperti Satu Tambah Satu Dua Ini Absolut Jadi Tidak Perlu Dibayar Untuk Mengakuinya Dan Tidak Bertambah Juga Keyakinan Jenengan Nyakini Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Keyakinan Dua Nekulah Tidak Bertambah Meskipun Jenengan Takai Hadiah Ini Artinya Kebenaran Yang Paling Absolut Itu Kebenaran Allah Subhanahu Mata'ala Kemudian Orang Orang Pagan Penyembah Berhala Penyembah Dewa Mengatakan Lata Uza Zaman Kures Atau Dewa-Dewa Zaman Sekarang Ini Tuhan Secara Akal Hakikatnya Kan Batu Gina Dewa A Dewa B Yang Mereka Menyebut Itu Tuhan Hakikatnya Tanya Kan Yom Hatu Gina Apa Ini Surah Al-Kafi Iyakuluna Iyakuluna Kadibah Jadi Kaburut Kalimatan Tahruju Min Afwahihim Kalimat Kalimat Ada Tuhan Selain Allah Itu kan Karena Kalimat Yang sudah Terlanjur Keluar Dari Murut-murut Orang Kafir Atau Dalam Ayat Lain Ada Patung Dari Tuhan Dewa A Dewa B Itu kan Hanya nama-nama Yang diberikan oleh Para pendahulu Kalian Toh Kenyata Ini kan Waktu Yang Sifatnya Batu Menciptakan Dirinya Saja Tidak Bisa Padahal Sarat Tuhan Itu kan Harus Menciptakan Langit Dan Bumi Terus Yang kedua Orang-orang Nasrani Mengatakan Yesus Atau Isa Itu adalah Tuhan Kenyataannya Isa Yesus Iku Manusia Disifat Al-Quran Isa Bunda Maria Yang Kalian Nisbatkan Sebagai Tuhan Iku Menuh Soseng Mangan Nih Orang Mangan Lemes Nantikan Ada Sebuah Ucapan Yang Sangat Mustahil Para hadirin Tuhan Kita Sedang Kena Penyakit Mahan Repot Malah Karena Tiga Hari Belum Makan Jadi Tuhan Itu kan Harus Super Power Maka Ketika Kita Banyak Membaca Tentang Risalah Keimanan Kita Itu Hati Kita Itu Tidak Terlalu Pesimis Selalu Optimis Misalkan Kita Mencontohkan Tentu Kita Sebagai Saudara Sesama Iman Kita Perhatikan Simpati Empati Kepada Saudara Kita Di Palestina Dan Sangat Mendoakan Dan Kita Berusaha Untuk Mendonasikan Sebagian Harta Kita Tetapi Kita Sebagai Orang Yang Beriman Tentu Jangan Terlalu Pesimis Harus Optimis Israel Israele Itu Duit Piro Palestina Ini Awet Zaman Kulo Turun Metu Sampai Dianak Teluk Saya Membaca Artikel Iron Drone Yang Perisah Baca Satu Roketnya Itu 500 Dolar Itu Senarai Berapa M Atau Berapa T Itu Hanya Untuk Intercept Dinggo Nangkes Rudale Hama Nilai Hanya Berapa Dolar Saja Rugi Artinya Israel Menang Amat Kemarin Kita Bahagia Dan Senang Melihat Ada Warga Israel Kucar Kacer Sedih Susah Ketika Rudale Hama Itu Ijaiso Melobos Saya Bicara Jem Melobos Saya Akhirnya Ada Sekelompok Warga Israel Itu Yang Mendarat Dengan Degistan Dan Ternyata Digeruduk Pemuda Degistan Degistan Akhirnya Ditolak Artinya Mereka Beban Psikologis Beban Keuangan Itu Banyak Amerika Jawa Bidin Orang Tenang Mangan Terus Mekir Terus Loh Yaman Melu Melu Perang Lagi Tenang Tenang Lawan Hamas Fisbul Melu Nyerang Pusing Tidak 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 itu balanya Hamas dia itu dengan terang-terangan ngundang Ismail pimpinan Hamas Amerika yang tidak mengawai apa yang diperangi diperangi kok nyeri peti podo-podo NATO Amerika ini sudah menempatkan pasukan perang mendekat di wilayah pantai Gaza yang kata Erdogan jangan mendekat di wilayah kita sedang latihan perang sehingga tidak jelas akhirnya tidak repot sepertinya tidak bergerak sepertinya ada kapal tersebut melu-melu akhirnya kewapal perangnya itu artinya kita simpati tapi jangan sampai pesimis sebab bahaya betul orang yang pesimis itu penyakit penyakit susah penyakit negatif itu akhirnya kalau suai-suih ini aku nyala pengeheran orang yang rapat saya bukti orang yang pesimis terus lama-lama dia itu akan tidak syukur akhirnya nyala pengeheran protes pengheran itu pengeheran itu jadi kita tetap optimis ya sebagaimana kita di Indonesia dalam satu sisi kita tentu berjuang memperjuangkan negara kita agar mendapat pimpinan yang baik tapi di satu sisi pengeheran itu kita tetap optimis pilih-pilih Indonesia meskipun tidak negara Islam ini nyata islami itu apa betul? jaman-bien jaman cirihan yang keluar itu tidak ada polisi tidak ada polisi polisi itu kudungan kawad itu kudungan jaman-bien itu kantor-kantor kantor-kantor pemerintahan itu jarang dengan menemukan kajian-kajian artinya ya kita berhalaf tapi jangan pesimis teman-teman pesimis teman-teman kurang syukuri bagaimanapun agama ini dijaga oleh Allah subhanahu pat'ala agama ini pernah ditinggalkan oleh bangkida rasul pernah ditinggalkan oleh para sahabat jalan agama ini pernah ditinggalkan para kiai haji asim as'ari kiai haji amadalan menjadi dipegang awadewe yang rapatnya jelas yang melakukan ini karena agama ini memang mendapat perlindungan yang perlindungan langsung dari Allah subhanahu pat'ala jadi optimis jadi iman hari akhir iman malekat iman kitab iman para nabi wa atal ma la ala khubi ya sodakoh bandana ini ku barang disenengi ojo sodakoh yang segera semambu diwe kewong, yang seratu yan diwe no wong, barang nek bosan diwe no wong, gelopek nek bosan ini kebaikan model apa jadi harus memberikan apa yang dicintai senangannya sate sodakohnya sate ojo ini seraseneng lagi diwe wah ini tidak jelas ya tentunya baik lah terutama juga orang yang mempunyai kekerabatan jenengan karo lumray wong jawa niki nikukan omae mesti sandingi niku dulure, gini apa beten soalnya asikon ini bu yute tanai diwari terus jadi dulure, makanya itu ada tiga hak, satu hak keluarga mbae podoh, yang kedua hak bertetangga yang ketiga hak sesama muslim makanya kutu ngati-ngati ojo malah bendikan terus ini ada ada tiga hak ini yang harus dilalami hak keluarga hak tetangga hak sesama muslim makanya dawil kurba jadi ya sodakoh itu ojo sampai keliwatan sejarah-sejarah juga kebahagiaan waliyatama anak yatim walmasakinna walmiskin wabenasabil orang yang dalam perjalanan wasailina peminta-minta wafirikob buddha sudah tidak ada wakoma sholah mentirikan sholat wa atas zakat memberikan zakat walmufu nabi ahdim nah ini penting apa menepati janji musim mendekati 2024 adalah musim obral janji wah nanti ini jadi aku ini nanti nanti ayo tepati karena ini orang buat tepati berarti tidak ada kebaikan sama sekali karena kebaikan itu adalah menepati janji dari linti linti mau al-baqoroh ayat 177 sabar di saat tertimpa sengsara sabar di saat bahaya dan di saat terkena coba ula ula ikan latina sodaku nekwe sisong lakon ingun iku wangsing bener wa ula ikan bulimutakun dan adalah orang-orang yang bertakwa hadasana abdullah bin muhammad kola hadasana abu amir al-akdi kola hadasana sulaiman bin bilal an abdillah bin dinar an abisoleh an abirurah radiyallahu anin nabi sallallahu sallam kola al-imanu bid'un iman itu luweh wasid tuna lebih 60 syukbatan cabangnya jadi iman itu lebih dari 60 cabangnya wal-hayau syukbatan minal iman isin sifat isin itu adalah bagian cabang dari iman jadi iman itu cabangnya lebih dari 60 cabang salah satu cabang cabang iman wong seng iman ini ku wong seng duwe isin maka isin itu penting ya malu kalau gak bisa menempati janji malu jika tidak bertanggung jawab malu yang menerangkan seorang muslim sejati adalah yaitu seseorang yang selamat dari lesannya jadi orang-orang yang nyakui selamiku kudune orang-orang yang isin juga lesane sehingga orang-orang yang ada di dekatnya tidak terlukai oleh lesannya hadasana adam bin ubey ya sekolah hadasana subah an abdillah bin abisafar wa ismail an sabani an abdillah bin amr radiyallahu anhu anin nabi kol al muslimu utawi wong islam ikuman wong salimakang selamat sopoh al muslimu nabi ropiro wong islam milisani hisangking lesane wayadih lantangane sehingga wong islam yang ada di dekatnya itu selamat orang di elek selamat orang di ribah selamat orang ius pokoknya tidak tersakiti wal muhajiru utawi wong kang hijrah pindah dari keburukan maju kebaikan ikuman wong hajar kang hijrah ma yang berkoronah akan ngelarang sopoh Allah anhu sang kengma sehingga orang yang berpindah dari satu keburukan menuju kebaikan waktunya pak samuli alhamdulillah ini sudah sampai ke 4 nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah setiap juat awal bulan semoga Allah memberi kemudahan dilanjutkan sesen dialog interaktif monggo ya monggo ya monggo oh ya orang yang meninggalkan Al-Quran itu kemarin Tenggene Al-Furqan ini ayatnya nopo lalik loh jadi orang yang meninggalkan Al-Quran itu kemarin Tenggene Tafsir Ibn Kasir itu tidak terlalu ekstrim kadang ada ulama itu yang menafsiri ekstrim orang yang duwi apalan Qur'an terus ditinggal tidak dijogol ya tentu itu masuk enggak ngati-ngati bin santri santri tidak ditinggalkan begitu saja tidak seperti cintamu ketika belum dapat dikejar-kejar setelah dapat ditinggalkan jadi ada yang mereweyatkan seperti itu tetapi yang jelas orang yang meninggalkan Al-Quran menurut Ibn Kasir Ibn Sawi itu orang kafir bukan orang iman jadi ayat ini diperuntukkan kepada orang kafir yaitu orang yang orang percaya kalau Al-Quran asbabun usulnya adalah Ibn Abu Jahal dan kawan-kawan ketika pernah mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sebenarnya hatinya harus tertarik tapi dia membatasi ojo-ojo ojo-anud ini sihir itu dimasuk orang yang meninggalkan Al-Quran terus orang menginginkan bahagia dunia akhirat itu banyak resepnya salah satu resep yang paling terkenal itu yang di diutarakan oleh Sayyidina Ali menantu dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam jadi wasta gini keluar dari sini untuk lali asar asar itu berarti bukan hadis tapi sahabat wasta gini aman goyroka takun nadhir merasalah cukup dari orang lain jangan terlalu berharap kepada orang lain maka hidupmu akan setara masih orang bukan siapa-siapa bukan pejabat nenek orang rosok karab karawang hidup kita akan setara jenengkan lingge-lingge yang bertelon kemudian nono menteri jenengkan santai mawan barang menteri ya podo-podo mahasiswa ya podo-podo kaulannya jadi yura kepengen gudak-gudak kejalup tangan tangan yura kepengen nopo gudak-gudak kejalupoto kita akan setara begitu jenengkan mengutarkan sesuatu nanti jenengkan akan berada di bawahnya jika kamu mengutarakan kebutuhanmu kepada selain kamu maka kamu akan menjadi asir untuk tawanannya jenengkan awan wong suge nanti jenengkan ini orang butuh apa-apa nyantai mawan jenengkan hatinya itu kawalan pengeran yang iman tapi jenengkan itu derajatnya tinggi tapi begitu jenengkan itu butuh penyeles hutang misalkan atau apa-apa butuh apa langsung jadi bawahnya seperti mas mas ini lagi butuh cinta mbak 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 dikona manut meskipun jadi pejabat cinta orang itu dikona manut jadi asilan jadi tawanan terus yang ketiga adalah ada tiga itu jadi ini barang barang siapa yang berbuat baik kepadamu justru ia telah mengikatmu jenengkan orang diundang orang diundang orang kalong terus akhirnya orang orang ini jadi konsep kebahagiaan itu ketika kita tingkatkan ke dalam hadis bagaimana kita bisa bahagia yaitu hadis yang sangat terkenal berbuatlah beramallah untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya penjelasannya mbak terus nyambut akhirat artinya ketika masalah urusan dunia gagal rasa susah bisa bekerja lagi luruh kerjaan rasa susah dipikir ringan saja sesu isu luruh kerja meneh dina itu urung untuk duit rasa susah sesu isu luruh meneh jadi ini perkara dunia itu saat ini ditolak tenang saja masih ada cinta yang lain ringan saja dunia terus wakmalli akhiratika keanaka tamu tuhudan ini lagi ngamal untuk akhirat lagi ngaji seakan-akan ini ngaji yang terakhir sisak mati seakan-akan ini sholat yang terakhir sisak mati sehingga sholatnya teman-anan jadi kunci kehidupan bahagia itu ini dipikir ringan gagal dikir bareng dunia dikir insya Allah bahagia dunia akhirat amin Allah amin kunaikanlah janjimu karena setiap janji itu akan dipertanyakan dimintai bertanggung jawaban jadi ini 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 makanya jangan mudah berjanji kita ini musim-musim janji nasional nanti janjinya ditulis jadi sekarang ini ini repotnya makanya kalau ini semakin banyak membaca ini semakin rasa-rasa mikir politiknya juga kalau lagi suatu itu jadi kalau nyantai Ayes sehingga di Sopo Ayes Ijeh sementing sholat sementing ngaji jadi begitu jadi dulu-dulu kalau Niko yuk karena masih nopong ya ya berkembang nih pengetahuan berkembang dengan nopo dengan membaca pulau membaca mendengar membaca berdekat akhirnya aku rosa-rosa mikir dengan akhirnya ya 10 channel relawan alabio ternyata kesemalas mikir perkara dunia terus-tertidak loh sekolah nih dikuluran itu seng-seng nyata mawan sementing ya us mulang ngaji nyaroknya Alquran nang sekolah mulai dulu orang waktu jalan-jalan asli enak itu emikir-mikir politik Rupetnya wingian yang di-gadi parah ini Wotan close saya ribet hanya berpikir bahwa saya tak mikir buah-buah maunya saya mikir ini sebagai orang lain saya ingin menggaiknya bukan bila-bila orang ini saya nyaman dengan membaca nyaman terus jalan-jalan saya masih mengatakan saya ingat 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 Hai Hai Ketika 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 Bisa Membawa dengan Masyarakat Apakah Mimpi-mimpi Sampai saat ini Kita Tidak Tahu gambaran Rasulullah secara fisiknya Gambaran kita sedikit-sedikit Kalau orang-orang 10 Kalau 10 itu Bisa-bisa saja Tapi apakah sekarang ini Kalau ada orang yang mengatakan Saya Mimpi bertemu Apakah bisa Mimpi bertemu dengan Rasulullah adalah Suatu yang hak Suatu yang nyata Banyak kitab diantaranya Yang pernah saya baca itu Sirul Asrol Karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jadi Ketika ada seseorang Bermimpi Bertemu dengan Rasulullah Nanti saya mengandung Allah Tidak yakin itu Rasulullah Tidak seperti itu Jadi Itu Salah satu Salah satu keistimewaan Yang paling masyur Yang paling masyur itu Ada seorang ulama besar Alumnus Al-Azhar Beliau itu adalah Imam 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 Al-Bushiri Nama Asinah itu Muhammad Bin Ismail Al-Bushiri Itu orang Maroko Yang kemudian Bertempat tinggal Tenggeni Mesir Menjadi Salah satu Alumnus Al-Azhar yang Cemerlang Imam Al-Bushiri itu adalah seorang Ulama Ahli fikih Tapi cintanya kepada Rasulullah Itu luar biasa Sehingga Sangking cintanya Beliau itu mengguruskan Sair-sair Tentang Rasulullah Di antara yang terkenal itu Muhammad Sayyidul Kaunaini Wasakolaini Min Fariqaini Min Urbiwa Min Ajami Rasulullah Al-Habibul Ladi Turja Syafa'atuhu Likulihau Liminar Ahwali Mukta'imi Beliau itu menulis itu Nah ada pernah Sebuah cerita Suatu saat Namini orang Neku yang penyakit Yang Neku lorong lumpuh Suatu saat Neku strok Jadi Dia benar-benar Tidak bisa kemana-mana Neku lorong Neku wan Seng diterita dua Siji lorong awai Nomor lorong Loro pikir Ya Seng hasilnya Isau metu-metu terus Nengumah terus Nengumah pusing Akhirnya Untuk menghilangkan Kejenuahnya itu Ia curahkan Cintanya kepada Rasulullah Dengan Membuat Sair-sair itu Walhasil Suatu saat Suatu malam Beliau itu bermimpi Bertemu Rasulullah Kemudian Diberikan Hadiah Burdah Burdah itu Sebuah Kemuluri Kemuluri Yang kemuluri Ini Dulu pernah diberikan Rasulullah Yang paling masyur Dalam kitab Surah itu Diberikan kepada Salah seorang penyair Arab Yang bernama Kaab bin Zuhir Kaab bin Abi Salma Kaab bin Zuhir bin Abi Salma Kaab Kaab itu adalah seorang penyair Arab Arab Ajar Jika Tidak Tidak Sampai Tidak 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 dan Rasulullah yang memberikan izin akhirnya dicari setelah dicari, Kaab ini merasa terancam jiwanya terus datang ke Madinah yang ditemukan aku, saya esek zaman Abdul Rahman bin Auf mana Abdul Rahman? aku ternama Muhammad karena masih belum beriman aku apa yang jauh ngapura Abdul Rahman, gak wani aku aku kebablasan mengeleng-eleng akhirnya dia memberanikan diri terus wajahnya ditutupi ke Rasulullah menemui Rasulullah dan mengatakan wahai Muhammad, apabila ada orang yang bersalah dan kesalahannya besar kepadamu, datang meminta maaf apakah kau maafkan? Nabi menjawab, iya meskipun yang datang itu Kaab bin Zuhir bin Abi Salma, Nabi menjawab iya, akhirnya dibuka dan inilah saya terus wangis seketika itu langsung gawe syair jaman bin aku penyair aku hebat tenang orang lehernya mengguni puncak gawe nadu, gawe gitar sekali sedih langsung bisa nyanyi masih gawe bukan hanya menyanyikan lagu ulang jadi lebih kreatif, lebih produktif tidak cover-cover enggak langsung memang langsung gawe lagu langsung gawe lagu cerdas tenang makanya tak pikir penyair saya itu kalah karena mbi saya itu disini lagu mbi yang di cover lagu mbi yang di cover penyanyi mbi benar langsung gawe syair dan Nabi senang ketika dipuji-puji itu terus Nabi memberikan hadiah jubah ada yang mengatakan oh burda sebuah serimut bergaris-garis diberikan nah sangking senangnya niqaw Muhammad al-Busiri niqaw karena dia juga ahli syair rumang syair niqaw diparani kancing Nabi diwey kemul bareng tangi yorana kemul emok rumang syair tapi dilalah awa ekam ringet sehat alhamdulillah jadi jika ada orang yang bermimpi kepada Rasulullah berbahagialah itu adalah Rasulullah benaran karena setan tidak pernah bisa menyerupai Rasulullah demikian semoga bermanfaat kurang dan lebihnya mohon maaf oke kita akhiri dengan doa kibat-kibat jelis subhanakallah wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anda astagfirullah wa atubhilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu an alam asyadu an jabatuh an alam atubhilaik bah bush asyadu an atubhilaik an alam an alam an alam m an alam an elaja ilah